Prosibo Bojonegoro berhasil mengantongi 3 poin dalam laga kedua grup N Liga 3 Jatim 2023-2024 di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro, yaitu pada Kamis 7 Desember 2023 siang. Laskar Angling Dharma berhasil mengalahkan lawannya, yakni Madiun Putra, dengan skor 2-0. Gol pertama Prosibo Bojonegoro dicetak pemain nomor punggung 9, yakni Diego Banowo pada menit ke-19. Dia menjebol gawang Madiun Putra setelah mampu memanfaatkan umpan apik dari Kapten Prosibo Bojonegoro Munhar. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman Yusuf Al-Fazikin. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, adik Adila, terima kasih dan juga selamat siang atau selamat siang menjelang sore untuk Tribun Ersemanya. Akan saya sampaikan berita dari Kabupaten Bojonegoro. Nah, berita kali ini yakni Persibo Bojonegoro berhasil memenangkan pertandingan di Liga Tiga Jatim 2003-2024 yang berlangsung pada Kamis kemarin, Kamis pada tanggal 7 Desember 2023 kemarin. Nah, ada pun Persibo meraih kemenangan dengan skor 2-0. Nah, untuk pencetak gol sendiri, gol pertama Persibo Bojonegoro ini dicetak pertama kali oleh Diego Banowo, pemain nomor punggung 9 pada menit ke-19 Tribun Ersemanya. Nah, ada pun gol tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara Diego Banowo ini dengan kapten tim Persibo Bojonegoro yaitu Munher. Nah, selepas gol tersebut pertandingan tensinya kian tinggi antara Madiun Putra FC dengan Persibo Bojonegoro ini saling serang terus-menerus hingga babak pertama berakhir skor tetap 1-0. Nah, setelah turun minum atau mulai memasuki babak kedua pertandingan kian sengit lagi ya Tribun Ersemanya. Ada beberapa gol dari Persibo Bojonegoro yang dianulir karena offset. Setidaknya ada dua gol gitu. Namun offset, nah, dari Madiun Putra sendiri ada satu gol yang juga dianulir gitu. Nah, untuk kedudukan bertambah menjadi 2-0 ini terjadi pada menit ke-87 Tribun Ersemanya. Gol dicetak lagi oleh Diego Banowo. Nah, gol ini dicetak ketika terjadi kemelut di depan gawang Madiun Putra gitu. Nah, terkait hasil pertandingan antara Persibo Bojonegoro dengan Madiun Putra ini, pelatih Persibo Bojonegoro yaitu Bung Iwan Setiawan mengaku bersyukur. Namun, dia mengaku sangat terkejut atas permainan lawannya yaitu Madiun Putra. Nah, mengapa terkejut? Nah, Pak Iwan Setiawan ini mengatakan bahwa Madiun Putra pada Laga Perdana melawan Persatu Tuban itu yang lalu, permainannya tidak cakap atau tidak bagus lah begitu. Nah, namun ketika melawan Persibo Bojonegoro pada kemarin, itu permainannya sangat bagus. Nah, itu membuat dirinya maupun sekuat Persibo Bojonegoro ini terkejut. Dan tentu itu menjadi tantangan bagi Persibo Bojonegoro. Terus, ada catatan juga di sisi Persibo Bojonegoro, yakni terkait ketahanan kondisi fisik pemain tribuners. Para pemain Persibo ini dinilai ketahanan fisiknya masih kurang. Artinya apa? Artinya pada babak kedua masih sering terlihat atau nampak lelah gitu dalam pertandingan. Nah, Coach Iwan Setiawan ini mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan terkait kondisi fisik para pemain Persibo tersebut. Nah, untuk diketahui tribuners atas keraihan poin penuh pada pertandingan melawan Madiun Putra itu, saat ini Persibo Bojonegoro memuncaki kelas main grup N Liga 3 Jatim ya, 2023-2024. Nah, untuk besok, yakni tempatnya pada Sabtu 9 Desember 2023, Persibo Bojonegoro akan kembali berlaga. Nah, kali ini lawannya yaitu Persatu Tuban. Ya, ini kabupaten tetap. Sekian adalah yang dapat saya sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Tribuner, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pelatih Persibo Bojonegoro Iwan Setiawan. Berikut untuk tayangannya. Ke depan, ya terus saya jujur aja agak sedikit salah, salah prediksi kali ini. Karena melihat bagaimana tim lawan kita bermain kemarin dengan penampilan dia hari ini. Yang menurut saya hari ini mereka bermain lebih organize. Jadi, walaupun kita menang, kita juga kasih apresiasi untuk usaha dan kerja keras dan progresnya tim lawannya tadi. Nah, jadi saya kira itu tinggal hari bagaimana kita harus bisa juga meraih poin penuh pada pertandingan kita yang ketiga besok. Yang mudah-mudahan anak-anak juga bisa tampil maksimal karena jujur aja fisik menjadi kendala. Apalagi hari ini kita bermain jam satu, ini sangat berat buat pemain-pemain kita. Oke, mungkin itu untuk seperwagalan pemain ya. Risiko tadi bermain cukup baik kalau menurut saya.